Bimping, lalu Sebu, semuanya ya Ada mungkin resellernya juga pasukan 10 juta di sini Reseller inscript juga Dan banyak lagi reseller-reseller yang mungkin Bahkan bukan cuma satu ya Palu gada, ada semua misalnya Nah, gimana sih caranya kita bisa menjual Apa aja, tapi bisa laris ya Nah, akan disampaikan oleh Teh Indari Sebentar lagi, seperti biasa Siapkan dulu catatannya Karena wajib dicatat Biar apa, biar ingat Dan tentu belajar yang paling efektif Adalah sering mencatat Ini Teh Indari nampaknya sudah on video Tapi Teh Gelap banget Bentar, aku mau ganti Ganti dulu akunnya ya Oke Nah, sambil menunggu teman-teman Seperti biasa, kita berdoa dulu Sesuai dengan keyakinan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Semoga apa yang Teh Indari sampaikan Bisa bermanfaat bagi kita semua Bisa lebih mudah actionnya Karena sudah tahu step-stepnya Mesti kayak gimana Dan tentu jadi lebih mudah Ningkatin onset Amin So, kita mulai aja Sembari nunggu nih Saya mau siapkan Bentar, bentar Oke, aduh Suaranya benar Dari mana aja nih? Oke, ada dari Padang Wow Ternyata Teteh kita sudah ada di Padang Ada Stragen, Miss Nungki, always hadir Ada Kalbar juga Masya Allah Halo Ada Singkawang, ada Purwakarta Dan ada Depok juga Bekasi, Jogja, Sumso Wow Tangerang, Malang Masya Allah Tasik Malaya juga hadir Dan Lampung juga Masya Allah Ada Tulung Agung Wow Ada Wonogiri, Batam, Samarinda Cilegon, Palembang Banda Aceh Wow Oke, Bekasi Yang paling dekat Bekasi ya Karawang juga Surabaya Taiwan Masya Allah Ini yang paling jauh Taiwan Ada Cilengsi Lampung Lalu Kalimantan Utara Wow Banyak ya Dari Riau juga Ada Semuanya ada Kayaknya Pekalongan Apa Bajaran Bukit Tinggi Wow Hongkong Wow Teteh Ternyata kita punya Peserta dari Hongkong Dan Taiwan Masya Allah Spesial banget nih Teteh Gimana Sudah Bisa belum ya Tetehnya ya Kita cek dulu Ini teteh pakai Amar Oke Sebentar teman-teman ya Kita set dulu untuk tetehnya Teteh Oke Teteh Sudah dijadikan co-host ya Silahkan Bisa dimulai aja Teteh Oke Nah ini udah Cerah nih Teteh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Masya Allah Ketemu lagi dengan saya Sampai ada yang dari Taiwan juga Keren sekali Pokoknya teman-teman ini Belajarnya tidak pernah Henti-hentinya Belajarnya itu Tidak pernah Patah semangat Walaupun mungkin Ada yang sudah belajar disini Tapi Teteh Aku belum Closingnya belum maksimal Bisnisku belum maksimal Teteh gitu kan Tapi tidak patah semangat Teteh Aku mau terus ngezoom Setiap hari Pokoknya zoom itu Akan menjadi habit Buat teman-teman Zoom itu akan menjadi Salah satu cara Untuk belajar Dan ini gratis teman-teman Maka optimalkan Teman-teman tinggal Siapkan kuota Untuk bisa mengikuti Zoom saya Setiap pagi Mudah-mudahan Kuotanya gak besar Saya gak tau nih ya Itungannya berapa ya Kalau sekali ngezoom Dan Ami Yang terbaru dari Kegiatan kita adalah Kita akan Hanya 20 menit Saja untuk ngezoomnya Ini untuk Memangkas waktu Supaya teman-teman Yang ada disini Juga tidak terlalu lama Ngezoom Jadi 20 menit Ngebreakfast For your heart Ya Jadi saya akan Perbanyak tanya jawab itu Di channel telegram saya Ya jadi Mohon Ami Untuk lebih sering Kasih link telegram Jadi pertanyaan Akan saya Jawab di link telegram saya Di channel telegram Oke Kita juga akan Kedatangan tamu Dan tamu itu Akan punya Waktu 5 menit Untuk share Inspirasinya Kepada teman-teman semua Hari ini Saya mengundang Salah satu tamu Yaitu tamunya Adalah Miss Lika Beliau Bisnisnya adalah Hena Gitu kan Dan ini sangat terkait Dengan Apa yang saya Sampaikan hari ini Bahwa Jualan apa saja Bisa laris Asal Ya Materi yang akan Saya sampaikan Yang pertama adalah Jualan dan Mindset Ya ternyata Mindset itu Sangat penting Ketika Anda Ingin laris Jualannya Yang kedua adalah Otot belajar Dan action Yang ketiga Selalu setengah kosong Yang keempat Networking Terus meluas Yang kelima Convassing Sebagai bentuk Perhatian Kemudian yang keenam Branding Trusting Closing Yang ketujuh Konsisten Untuk melakukan Yang namanya Prospecting Jadi teman-teman Kita mulai Dari awal Jualan versus Mindset Sudah Sisa 18 menit lagi Karena saya di podcast Jualan dan Mindset Ketika mindset Anda positif Ketika mindset Anda mengandalkan Bahwa saya Keren Saya oke Saya bisa Saya hebat Saya kreatif Saya luar biasa Maka pada saat itu Apa yang akan Anda Jalankan itu Akan seperti Apa yang Anda Pikirkan Jadi ketika Anda Sekarang sedang Berbisnis Dan kemudian Bisnisnya layu Bisa jadi itu Berawal dari Mindset Anda Mungkin Anda berpikir Ini pandemi Pasti susah Pasti Tidak bakalan laku Pasti orang Daya belinya turun Dan pasti-pasti Yang lainnya Dan akhirnya itu Mempengaruhi Jualan Anda Jadi penting banget Antara Anda Pinter jualan Anda jago Closing Dengan mindset Tidak mungkin Tidak mungkin Orang yang jagoan Orang yang kemudian Dia itu Keren Langkahnya Itu memiliki Mindset yang negatif Tidak mungkin Karena semua Berawal dari Apa yang kita Pikirkan Apa yang kita Pikirkan Itulah kenyataan Yang akan kita Jalani Jadi Penting banget Mindset Anda itu Terlalu positif Dan itu akan Sangat mendukung Apa yang akan Anda jalankan Di bisnis ini Yang kedua Otot belajar Dan action Tidak mungkin juga Orang yang kemudian Dia jualan Dan kemudian Dia laris Dia itu Males Belajar Gak mau Baca buku Gak mau Ikut training Nonton zoom aja Dia bilang Gak punya waktu Gak mungkin Seperti itu Karena apa? Ternyata Ilmu akan Memudahkan Ilmu akan Memudahkan Langkah Anda Untuk apapun Akan memudahkan Punya masalah Parenting Anda cari ilmu Parenting Punya masalah Dengan suami Cari komunikasi Dengan suami Ilmunya itu Bertebaran Ada jutaan ilmu Yang kemudian Bisa Anda ambil Anda ambil Kemudian Anda Actionkan Karena juga Tidak mungkin Orang yang suka Belajar Tapi tidak action Kemudian dia Jadi keren Karena yang Membuat dia keren Itu adalah Action dari ilmu Baru Yang dia dapatkan Masya Allah Teman-teman Ilmu action Ilmu action Akhirnya apa? Terlatih Untuk melakukan Dan ini yang Selalu saya minta Kepada teman-teman Ketika mendengarkan Zoom saya Catat Kemudian Bikin timelinenya Timelinenya itu Adalah kapan Saya akan menjalankan Yang sudah disarankan Oleh teh Indari Kalau misalnya Ternyata Tidak Dijalankan Percuma Teman-teman Nge-zoom Dengan saya Setiap pagi Saya kasih sarananya Dia yang selalu Menerima Apapun Ilmu yang dia dapatkan Alhamdulillah Dapat ilmu baru Siap-siap Action lagi Oh iya Saya sudah pernah Sebenarnya ilmu Ilmu ini saya dapatkan Tetapi Saya belum jalankan Oke Kalau begitu Saya akan jalankan Kurang action Teman-teman Action itu Tidak mudah Contohnya Saya bilang Harus memprospek 50 orang dalam satu hari Memprospek 50 orang dalam satu hari Gile banyak banget Akhirnya yang terjadi apa Yang terjadi adalah Nggak bisa menjalankan Malas menjalankan Selalu ada alasan Untuk tidak menjalankan Kalau orang sukses Dia tidak punya alasan Untuk tidak menjalankan Kalau orang yang malas Dan tidak sukses Dia selalu punya alasan Untuk tidak menjalankan Alasannya bisa macam-macam Ada jutaan alasan Apalagi kalau misalnya Ngomongin tentang Kurang pede nih Sampai kapanpun Orang yang kurang pede Akan ketinggalan Yang lain sudah melaju Kemana Kalian masih ada Duduk di pojokan Karena ngomongin tentang Enggak pede Sampai kapan Enggak pedenya dipelihara Harus dipaksa Untuk melakukan Selalu setengah kosong Ilmunya itu selalu setengah Selalu mau menerima Ilmu baru Makanya saya itu ya Saya sekarang coaching juga Dengan seorang mentor Dan Masya Allah Saya memang memilih mentor Dari sekian banyak mentor Dan saya melihat mentor itu adalah Orang yang akan memberikan ilmu baru Saya suka baca Saya suka ikut training ini itu Saya juga suka action Tapi saat saya sedang mentoring Saya sedang coaching Saya duduk diam mendengarkan guru saya Saya pernah dengar ini Tapi saya ingin dengar kembali Dari guru saya Saya catat semua Saya action kan Selalu setengah kosong Jangan biarkan kepala Anda Menerima seperti ini Ah yang itu mah udah Yang itu saya udah hatam ilmunya Yang itu saya udah Udah selesai Saya udah baca bukunya Ada jutaan ilmu Dari berbagai orang Setiap orang punya resumenya Yang masing-masing Bacalah Dalam Islam itu selalu Dikatakan Ikro 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 Baca 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 Dan yang Anda baca Tidak selalu buku Ketika Anda sedang melihat Orang lain bicara Lihat Baca Cara dia mengatakan itu Baca Raut wajahnya Gestur tubuhnya Baca Selalu setengah kosong Saat Anda Sudah tidak Setengah kosong Anda full kepala Anda Maka pada saat itu Anda tidak akan Pernah Bisa menerima Apapun Kata orang Kenapa Sudah pintar Sudah keren Sudah merasa Sudah melakukan apapun Oke Kemudian yang keempat Jualan apa saja Bisa laris Kalau Anda terus Meluaskan networking Apakah saya puas Ketika saya memiliki Ibu-ibu doyan bisnis Dengan jumlah member 114 ribu member Tidak puas saya Saya pengen 1 juta member Ya Apakah saya puas Dengan 10 ribu kontak Yang ada di WA saya Saya tidak puas Saya pengen 100 ribu kontak Jangan pernah Merasa puas Dengan pertemanan Anda Yang hanya Segini Dan hanya segitu Harus terus Diperluas Karena apa teman-teman Ketika Anda Memperluas networking Maka Anda Sedang membuka Rizki Anda Dari arah manapun Apa yang membuat Saya kemudian Nge-zoom Karena saya Tidak pernah puas Dengan networking Yang saya miliki Saya ingin Terus nambah Ya Makanya saya selalu Sarankan Ayo Tambah Tambah networkingnya Bikin cool Bikin cool Gram Bikin tip-tip Yang kemudian itu Menjadi viral Bikin ini Bikin itu Terus kita bergerak Ya kalau tidak bergerak Bagaimana jualan Anda Bisa laku Ya harus terus bergerak Setiap saat Harus terus bergerak Setiap hari Harus punya target Setiap hari Ya Kemudian Yang kelima Canvassing Sebagai bentuk Perhatian Canvassing itu apa Sudah saya ulang-ulang Ya Setiap hari ini Anda harus Inbox orang Setiap hari Anda Harus WA orang Tapi bukan Melakukan penawaran Anda memberikan Perhatian kepada mereka Hai Terima kasih ya Sudah menjadi teman saya Di Facebook Ini ada e-book baru Untuk Anda Mudah-mudahan bermanfaat Itu adalah Bentukan passing Itu dilakukan oleh Semua customer service saya Semua pasukan saya Dilakukan Gak boleh ada alasan Gak punya waktu Kan mau jualannya laris Kalau jualannya laris Anda harus memberikan Perhatian kepada orang lain Maka kemudian orang lain Akan memberikan Perhatian kepada Anda Tidak boleh egois Pengen di like Dan komen Sebanyak-banyaknya orang Tapi kemudian Anda sendiri Tidak melakukan Hal yang sama Kepada orang lain Nani Nyalain Nani Lampunya Tidak boleh teman-teman Canvassing Kemarin saya Melakukan sharing Dengan pasukan saya Di Xiaomi Di Kunikita Salah satu yang menjadi G-star nya itu Adalah salah satu CS kami Yaitu Ani Miss Ani Miss Ani Mengikuti apa yang saya sarankan Melakukan canvassing Dia bilang Setiap hari Saya melakukan Yang namanya itu Canvassing Nginbokin orang Minimal 50 orang Perhari Kalau dikatain modus Dan mau mencuri data Kenapa Tugas kita itu adalah Tulus dulu Untuk membangun networking Tulus dulu Kita tidak curi data Kok Betul Nah Kalau yang mencuri data itu Beda lagi Dia masuk ke dalam grup Kemudian Dia save Semua anggotanya Kemudian Dia wapriin Semua anggotanya Tapi tidak pernah aktif Di dalam grup Itu namanya Curi data Itu tidak boleh Teman-teman lakukan Karena percuma Teman-teman Masuk ke dalam grup Tapi tidak pernah Aktif di sana Cuma ngambilin data Tahu mereka juga Tidak kenal dengan Anda Belum tentu Mereka mau save Nomor Anda Betul nggak Jadi kalau misalnya Anda ada di grup Dan mau Bernetworking dengan mereka Sampaikan Kenal di grup mana Ya Aktif di grup mana Ya Gitu teman-teman Ini banyak banget Mencuri data Dan jangan lakukan Apa mereka Mikir kita spamming Teh Ya Mereka bisa mikir Apa saja Tetapi tugas kita itu Tetap membangun Yang namanya networking Ya Dan itu dilakukan Canvassing oleh Tim-tim saya Ya Dan Ani itu Miss Ani dari Ciumi itu Akhirnya dia bisa terus Meningkat omsennya Hanya organik Dengan melakukan Apa Canvassing 50 orang per hari Kemudian Teman-teman Yang ke enam adalah Branding Trusting Closing Kalau sekarang Teman-teman masih ada Yang ngeluh Teh saya itu Jualan udah lama Tapi nggak pernah Closing-closing Jangan salahkan Konsumen Anda Karena bisa jadi Yang salah adalah Diri Anda sendiri Mereka nggak percaya Bertransaksi dengan Anda Ya Mereka nggak percaya Bertransaksi dengan Anda Makanya tidak Closing-closing Jadi yang salah adalah Kita sendiri Tidak membangun branding Tidak membangun yang namanya Trusting Ya Oke Kemudian Consistent prospecting Teman-teman Prospecting itu adalah networking Networking itu silaturahim Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah Selalu membangun networking Ya Dan kemudian Konsisten melakukannya Ya Seperti yang dilakukan pasukan 10 juta Setiap hari ada orang yang bertambah Melasuk ke pasukan 10 juta Hanya untuk ngintip-ngintip sharing Tidak apa-apa Pasukan 10 juta itu adalah pasukan saya Ada yang datang hanya untuk lihat sharingnya Pasukan 10 juta Boleh Tapi lebih bermanfaat Konsisten dilakukan setiap hari Dan setiap hari grupnya terus bertambah Ya Dan ini Saya pengen teman-teman juga Belajar dari salah satu klien kami Yaitu Miss Lika Dari Mentari Hena Ya sekarang itu lagi rebutan nih Mentari Hena itu Ya Hena pengen Hena Mungkin Miss Lika bisa cerita kepada Teman-teman yang ada disini Bagaimana saya mengajarkan dia untuk Everyday sharing Ya Saya ulang dulu ya teman-teman Ini udah 13 menit Jualan dan mindset Yang kedua Otot belajar dan action Kemudian yang keempat Selalu setengah kosong Yang kelima Eh yang keempat Networking terus meluas Yang kelima Canvassing sebagai bentuk perhatian Yang keenam Branding trusting closing Yang ketujuh Consistent prospecting Apapun jualan Anda Insya Allah laku Apalagi kalau selalu melibatkan Allah Dalam langkah Anda Ya Saya jualan buku Ya Insya Allah Gitu kan Saat ini buku terus meningkat penjualannya Kenapa Saya suka sekali dengan yang namanya networking Ya Silahkan balik Kak Untuk dibuka videonya Dan sharing Apa yang saya ajarkan selama 2 minggu ini Dan apa yang terjadi di pasukan Hena Silahkan Ami Silahkan Miss Lika Miss Lika udah hadir belum ya Ami Oke Ini belum ada ya Miss Lika ya Aduh Aku sudah hadir disini Halo 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 aku disini kok Oke Silahkan suaranya kecil banget Aku pakai headset aja ya Kalau gitu Ya Silahkan Masih ada waktu nih Miss Lika 5 menit Suaranya kecil banget Kalau sekarang gimana ya Udah bagus suaranya Masih kecil Nggak kedengeran Masih kecil Nggak kedengeran ya Kalau sekarang gimana Lumayan lah Mana videonya Ami Silahkan di spotlight Masih belum jelas Masih belum jelas ya Suaranya ya Itu dimana ya Suaranya kecil Tapi Coba diperbesar sedikit Suaranya kecil banget Ini udah 15 menit Lebih Kayaknya agak Agak bakalan kita delay nih Bukan 20 menit Kita sambil lenggu Miss Lika Udah jelas ya Sudah kok Itu ada yang komen Udah jelas Sudah jelas Silahkan Silahkan Miss Lika Oh iya Gini Apa Awalnya Tadi Tadi pagi disuruh Teteh Tena Miss Lika nanti jadi Itu ya Gue start di zoom ya Waduh Kok berdadak gandut gitu ya Aku nanti ngomong apa Gitu Apa itu namanya Ya Kita seri-seri cantik Aja lah Gitu Intinya tadi Intinya sekarang Kita seri-seri cantik Cantik aja ya Kata Teteh Gimana Apa Teteh tadi Pertanyaannya Networking Apa yang diperlukan Saat ini Sama Miss Lika Ternyata Dari networking itu Penjualan Hena itu Naik Benar Benar Ya Katanya Teteh Itu tadi Teteh bilang Aku Putus-putus Si Teteh Apa Apa namanya Pertanyaannya tadi itu Putus-putus Aku gak dengar Ya ampun Teteh bisa diulangin Apa ya Apa yang dilakukan Selama dua minggu ini Yang Teteh minta Kepada Pasukan mentari Atau mentari Hena Itu seperti apa Selama dua minggu ini Langkahnya Sehingga akhirnya Networking menambah Kemudian juga Penjualannya nambah Dropshippernya nambah Oh iya Apa yang dilakukan Sama pasukan mentari Pasukan mentari Hena Pasukan mentari Hena Selama dua minggu ini Sehingga Pemasukan Atau omsetnya Menambah satu Itu tadi Yang dikatakan Teteh Kita mulai Canvassing ya Nginboking Jadi CS CS Mentari Hena Yaitu Miss Yani Miss Yani Sekarang udah mulai Rajin Apa itu namanya Canvassing Jadi dia Mulai Nginbok Ngajakin kenalan Itu tadi katanya Teteh Disuruh apa ya Kita niat tulus dulu Apa untuk berteman Jadi Setiap hari itu Dia nginboking 50 orang temannya Di Facebook Itu Itu yang kedua Terus Saling-saling sapa Balas status Di WA Gitu ya Terus intinya Kata Teteh itu Terus sharing Sharing Nah itu Saya pribadi kan Orangnya gini ya Belum bisa Maksudnya Saya pribadi Orangnya Belum Belum banyak Bicara lah Intinya saya itu Lebih suka Diajak ngomong Pendengar yang baik Daripada ngomong Gitu Jadi Ketemu Teteh Wah Masya Ongko Ini orang Gini banget ya Aduh Gerja banget Udah selesai Eh ayo harus Ayo kamu harus jalan Aduh aku ini orangnya Mbak Dung-dung Gitu Eh baru dateng Eh Tetehnya Udah sampai sana Ya ampun Teng Gitu Jadi itu tadi Canvassing ya Canvassing Terus Apa itu Suruh sharing itu tadi Balas status WA Itu juga bisa Sama Sama data-data Base yang lama itu Kita Full out lagi Jadi Intinya itu Kita harus Apa ya Setiap hari itu Ada ide caranya Buat apa Buat menaikin Apa Omset kita Jadi Apa ya Pokoknya ketemu Teteh ini Apa ya Hmm Ide-ide itu Harus Harus ada lah Sampai aku Sendiri itu Gini Aduh gimana ini Aduh aku belum ada ide hari ini Gitu Jadinya Pokoknya Harus Harus Action Harus setiap hari itu Ada Kegiatan baru lah Harus ada ide baru Nah itu tadi Yang Yang harus diluaskan ya Itu networking tadi Mulai dari sekarang Aku juga mulai aktif nih Aku pribadi sama CS Mulai aktif di Di grup-grup Jadi Grup-grup Yang Apa Awalnya Biasa Aku anggurin ya Aku read Aku clear chat Clear chat gitu Jadi Aku sekarang mulai Mulai jawab gitu Mulai-mulai Mulai-mulai PDKT gitu ya Kan katanya Teteh itu tadi Harus Ikhlas ya Harus ikhlas Apa itu namanya Harus ikhlas Untuk Selaturahmi Itu dulu sih Yang kulakukan Jadi Lebih rajin juga Post status WA Lebih Rajin juga Gitu apa Di Facebook Converse itu apa aja Masih belum kebayang Convassing tadi Udah dijelasin Teteh ya Sebagai bentuk Perhatian Convassing Kayak Itu tadi Kayak Sebagai bentuk Perhatian Semua Kita Inbox Gitu ya Di Apa itu Di Facebook lah Paling gampang kan Facebook kan Social media umat ya Jadi Di Facebook Kita bisa Inbox Kasih Itu tadi Kalau Teteh kan Jualannya Apa E-book E-book Terus buku Jadinya Contohnya Dikasih E-book Kalau Jualannya yang lain Bisa Menyesuaikan lah Kayak Misal jualannya Baju Ini Hai Terima kasih Contohnya ya Contohnya E-booknya Terima kasih Udah menjadi Teman aku Ini Apa itu Aku ada Voucher Discon nih Voucher Discon Buat belanja Buat baju aku Discon 15% Untuk kamu Belaku selamanya Itu namanya Canvassing Jadinya Yang awalnya Awalnya Gak Gak kenal Jadi kenal Gitu Mis Jadinya gitu Sih Pas Apa itu namanya Canvassing itu Wajib dilakukan Setiap hari Katanya Teteh Begitu Jadi Aku menurut aja Karena memang Memang Udah niat banget Belajar dari Teteh Gitu Sih Lika Lika Boleh tanya gak Sekarang ini Hanya dalam Kan pasti itu kan Baru kamu lakukan Mungkin sekitar 3 hari ya Kak ya Bener Dan sekarang Pasukannya itu Namanya sekitar 80-an orang ya 90 ya sekarang Bener Teteh Alhamdulillah banget Masya Allah Ya Oke Kak Ada Saat gak Ketika Lagi Apa Memberikan tugas Dari Teteh Apa Menjawab tugas Atau aku Ngapain Tadi kan Kamu gini Yang tidak Pernah dilakukan Sekarang Kamu lakukan Terus Apa yang Kamu Apa ya Jangan Sehingga Tak Kamu Apa yang Kamu Lakukan Sinyalnya putus-putus Apa yang Kamu lakukan Jadi gini Kamu banyak Tugas dari Teteh Nah Kemudian Tugas dari Teteh Itu Banyak banget Sampai kamu sendiri Juga mati gaya Teteh Banyak banget sih Tugasnya Suruh sharing Suruh prospecting Suruh ini dan itu Nah Dan itu Semuanya Tidak terbiasa Kamu lakukan Sebelum kamu Ikut mentoring Teteh Apa yang Kemudian Hal yang Kamu lakukan Pada diri kamu Yang biasanya Tidak melakukan itu Tapi akhirnya Melakukan Oh itu Kenapa Oh gitu Oke oke Intinya Teteh Tadi kan bilang Kok bisa ya Kamu Biasanya Begitu Terus jadi Begitu Intinya gitu kan Ya Teteh Pertama sih Niat ya Karena niat Kita harus Ditanamkan Niatnya Kita harus maju Kita kapan Mau maju Kalau kita Mau nunda-nunda Terus Oke Aku memang Kesulitan Aku disini Itu Memang ya Aku sekarang Agak manjak Dengan kondisi Hamil 7 bulan Makanya Ini tadi Tunggu banget Aduh Aku disuruh Ngekses Padahal Udah kayak Bola-bola Gini ya Wajah Bulek Nah Itu Tati Pertamanya Niat ya Niat Pokoknya Harus Niat Jujur Saya Biasanya Itu Bangun Jam 10 Siang Jam 10 Siang Habis Subuh Habis Subuh Tidur Lagi Terus Sekarang Karena ada Teteh Jadi semangat Jadinya Habis Apa itu Bangunnya Sebelum Subuh Dulu Aku nyentuh Teteh Jadi Apa Gif Apa Berhubungan Dulu Sama Gusti Ogo Jadi Aku Baca Quran Aku Dikir Terus Lanjut Subuh Sampai Pagi Ini Niat Tadi Terus Dua Menset Kemarin Aku Baru Itu Nih Apa Baru Baru Engah Gitu Udah Tahu Ilmunya Dari Dulu Ya Itu Tadi Teteh Menset Terus Kayaknya Memang Aku Niatin Belajar Jadi Dari Awal Aku Niatkan Belajar Memang Aku Anggap Aku Belum Bisa Apa Apa Teh Jadi Udah Dari Awal Aku Anggap Aku Belum Bisa Apa Apa Jadi Semua Ilmu Yang Teteh Terkasih Aku Langsung Serap Semua Jadi Itu Tadi Apa Itu Yang Kedua Tadi Yang Apa Dikosong Ini Tadi Jadi Mindset Tadi Oh Ya Mindset Ilmunya Sudah Sering Aku Dengar Sudah Sering Aku Dapat Cuman Belum Pernah Aku Terapkan Itu Tadi Karena Karena Apa Itu Namanya Teteh Bilang Karena Niat Awal Sudah Aku Mau Belajar 100% Dari Tari Dari Jadinya Aku Langsung Serap Itu Ilmu Luar Biasalah Intinya Bisa Mem 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 Semangat Tim 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 Apa Itu Bagian Bagian Ilainya Itu Kayak Ikutan Semahat Jadi Seperti Tersendiri Untuk Saya Untuk Apa Itu Namanya Karena Maunya Itu Tadi Memang Dari Awal Niat Belajar Sama Teteh Memang Biar Bisa Belajar Biar 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 Keluar Dari Zona Nyaman Gitu Karena Zona Nyaman Melenakan Tapi Menghajurkan Gitu Teh Oke Thank you Lika Nah Sekarang Lika Gini Kamu Kan Bayar Coaching Mahal Gitu Kan Lika Ini Ikut Coaching Yang 10 Juta Dalam Satu Bulan Gitu Kan Nah Lika Kenapa Kamu Mau Bayar Coaching Semahal Itu Apa Goal Kamu Mengikuti Coaching Selama Satu Bulan Ini Goal Saya Sih Itu Tadi Apa Namanya Bisa Apa Satu Bisa Keluar Dari Zona Nyaman Karena Keluar Dari Yang Kedua Apa Ya Mencapai Target Omset Karena Selama Ini Jujur Ya Jujur Saya Itu Belum Ada Target Omset Jadi Pas Rame Waktunya Order Membludah Ya Rame Gitu Ya Terus Kalau Waktunya Sepih Ya Sudahlah Berarti Belum Rezeki Gitu Aku Gitu Terus Sampai Di Suatu Titik Jualan Kok Gini Bagus Ya Padahal Aku Ini Kan Yang Jadi Role Modal Gitu Terus Kalau Gini Gimana Nanti Apa Para Reseller Para Agri Distributor Itu Gimana Sejujurnya Gitu Jadinya Itu Aku Mau Itu Tadi Apa Itu Mengejar Omset Tadi Dan Kalau Bisa Kalau Bisa Itu Aku Sangat Berharap Apa Semua Tim Tim Reseller Itu Jadi Lebih Mandiri Gitu Maksudnya Gini Kan Ilmu Ini Ilmu Ini Diterapkan Atau Tidak Itu Tergantung Masing Masing Orang Yang Jelas Kita Sudah Memberi Ilmu Saya Niatkan Soda Koh Saya Niatkan Apa Ya Saya Niatkan Memberi Saling Memberilah Kesemua Pasukan Reseller Itu Kamu Terima Atau Enggak Itu Buat Kamu Sendiri Jujur Ya Ilmunya Kan Bisa Di Aplikasikan Kesemua Apa Yang Kita Jual Jadi Tidak Melulus Alkotek Hena Mentari Menurut Itu Gitu Karena Memang Niat Awalnya Kamu Ikut Kamu Jual Mentari Kamu Enggak Apa Itu Ini Itu Ilmunya Bisa Buat Yang Lain Gitu Jadi Ini Sodak Allah Untuk Untuk Saya Pribadi Dan Tim Mentari Inti Untuk Para Pasukan Yang Ada Pasukan Militan Jadi Semuanya Semoga Bergalah Terima kasih Masya Teman Teman Jualan Apapun Sangat Memungkinkan Untuk Bisa Laris Saya Ulang Lagi Teman Teman Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Supaya Mindset Anda Terus Meningkat Yang Pertama Adalah Jualan Dan Mindset Nya Harus Sama-sama Positif Mindset Yang Negatif Itu Tidak Akan Bantu Anda Untuk Jualan Yang Jualannya Bagus Yang Kedua Otat Belajarnya Dan Action Harus Bagus Saya Selalu Paksa Semua orang Yang Belajar Barang Saya Untuk Selalu Dipaksa Mengerjakan Tugas-tugas Saya Seperti Yang Tadi Miss Lika Lakukan Dia Tidak Pernah Melakukan Apa Yang Saya Minta Tidak Pernah Tes Saya Dulu Tidak Pernah Membina Reseller Saya Tidak Pernah Prospecting Tidak Pernah Confesting Tidak Pernah Post Di Sosial Media Pokoknya Tidak Pernah Melakukan Apapun Harus Dipaksa Untuk Melakukan Keluarlah Dari Zona Nyaman Anda Kemudian Yang Ketiga Selalu Setengah Kosong Sehingga Akhirnya Anda Selalu Bisa Menerima Ilmu Baru Tidak Menggampangkan Ilmu Yang Anda Dapatkan Kemudian Yang Keempat Networking Terus Meluas Ini Juga Yang Dilakukan Di Pasukan Hena Setiap Bertambah Terus Pasukannya Karena Networkingnya Juga Harus Ditambah Dan Saya Mulai Melihat Kenaikan Onset Itu Adalah Dropshippernya Terus Bertambah Setiap Hari Networkingnya Juga Bertambah Pasukannya Akhirnya Bertambah Pelanggannya Pun Terus Bertambah Yang Kelima Convassing Sebagai Bentuk Perhatian 50 Orang Minimal Anda Inbox Tidak Harus Anda Langsung Kasih Voucher Belanja Tidak Harus Tetapi Minimal Anda Memperhatikan Siapa Saja Orang Orang Yang Ada Di Lingkaran Pertemanan Anda Kemudian Yang Ke Enam Branding Trusting Closing Jadi Kalau Misalnya Anda Tidak Terjadi Closing Yang Cukup Bagus Bisa Jadi Karena Itu Anda Kurang Trusting Dari Orang Lain Orang Tidak Percaya Transfer Duitnya Kepada Anda Apakah Barangnya Mau Nyampe Atau Tidak Takutnya Dia Nipu Atau Kayak Gimana Nah Kayak Gitu Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Konsisten Untuk Melakukan Prospecting Dan Konsisten Untuk Melakukan Apapun Yang Terkait Untuk Meningkatkan Omset Jualan Apapun Anda Lari Saya Jualan Buku Saya Jualan Training Dan Ada Jualan Hena Ada Jualan Jualan Jusrem Kemudian Ada Jualannya Sebu Ada Jualannya Ciumi Jualan Apapun Tiga Raksa Ada MCI Ada Milagros Ada Banyak Sekali Bisis Kalau Saat Ini Closing Masih Mampet Berarti Mungkin Anda Belum Melakukan Tujuh Hal Yang Ada Di Sini Saya Akan Posting Kembali Di Channel Saya Akan Jawab Kembali Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Teman Di Channel Saja Supaya Lebih Lengkap Karena Sekarang Sudah Hampir 31 Silahkan Ami Baik Masya Allah Sudah Disimak Tadi Aduh Sinyalnya Saya Betul Betul Teman-teman Terima kasih Hari ini Sudah Datang Dan Jangan lupa Untuk Join Ke channel Nyata Indari Dan Disana Kita Bakal Bahas Lagi Pertanyaan Pertanyaan Yang Belum Dijawab Jadi Silahkan Join Ke Channel Nyata Indari Hari ini Cukupkan Sekian See you On The Next Zoom Besok Di jam 6.30 Breakfast For Your Heart Bersama Teindari Dan Saya Setiap Jam 6.30 Ingat Jadi Save Linknya Karena Linknya Sama Dan See you On The Next Zoom 2.0 Terima kasih. Terima kasih.